Sejaran lokal di daerah yang dikelar KPID Maluku selasa pagi di Ambon. Menurut Muhammad Reza, tidak ada alasan bagi lembaga penyiaran yang tidak melaksanakan sejaran lokal dengan keterbatasan infrastruktur. Program sejaran lokal digital itu adalah sesuatu yang wajib. Wajib dalam artian bahwa digitalisasi itu tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang ada di lokal. PP46 menyebutkan, pasalnya ada, menyampaikan bahwa semua lembaga penyiaran pun yang bersiaran secara digital itu wajib untuk menaikan 10% kembali sejaran lokal. Nah KPI mendorong agar, KPI dan KPI mendorong agar kemudian semua lembaga penyiaran itu kemudian untuk menyiapkan sejaran lokalnya. Nah ada yang pertanyaannya, gimana yang kami masih simul case? Simul case itu, pertanyaan saya cuma satu. Anda punya izinnya yang mana? Kan dua-duanya ada. Digital punya izin, ini punya izin. Apa salahnya kemudian dua-duanya itu siaran lokalnya diadakan. Tapi berharap mau analog maupun digital, dua-duanya harus ada siaran lokal. Dorongan yang sama untuk lembaga penyiaran melaksanakan siaran lokal juga disuarakan oleh Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utama. Menurut Mutiara, siaran lokal wajib dilaksanakan oleh lembaga penyiaran yang isinya mengangkat kearifan lokal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatan lokal karya dan diskusi terbatas yang dilaksanakan KPID Maluku ini juga menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya konten kreator, lembaga penyiaran TVRI, dan ingkatan jurnalis televisi Indonesia IJTI Cabang Maluku. Frida Raiman, Bohinarum, Edmond Tupan melaporkan.